Tim Basket Putra, Mutiara Hitam Papua berhasil menang atas tuan rumah Sumatera Barat pada laga lanjutan Pula Calbang Olahraga Basket, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS 2022. Bermain di lapangan Sports Center Universitas Negeri Padang UNP Lubuk Buaya, Papua berhasil menang dramatis 58-52 atas sumber Jumat 18 November 2022. Pada kuarter pertama, tim Papua membuka pertandingan dengan mencetak poin lewat tembakan akurat dua angka. Kedua, tim saling serang, menyerang, dan bertahan. Sumbar lebih dahulu unggul dengan raihan poin 22, sementara Papua menempel ketat dengan perolehan 20 angka. Pada kuarter kedua, kedua tim menampilkan tempo permainan tinggi. Tim Papua yang tak henti-hentinya membuat angka lewat 3 poin hampir membuat tim Sumatera Barat tertinggal jauh. Namun berkat permainan di bawah ring dan pertahanan yang cukup kokoh, Sumatera Barat mampu menyusul ketertinggalan tersebut. Kuarter kedua berakhir sama kuat dengan poin 34-34. Usai istirahat babak, permainan kedua tim berimbang. Sumbar terlebih dahulu mencuri poin. Tim Papua yang menggunakan pertahanan man-to-man cukup membuat tim Sumatera Barat kewalahan. Kuarter ketiga Papua berhasil unggul tipis 4-4-42 atas Sumatera Barat. Pada kuarter Pamungkas, kedua tim sama-sama berupaya tampil agresif untuk memperoleh kemenangan. Dengan memanfaatkan celah untuk mendapatkan free throw melalui foul yang dibuat oleh tim Sumatera Barat, sehingga membuat poin Papua lebih unggul dari Sumatera Barat. Papua berhasil tambahkan 14 poin, sementara Sumatera Barat hanya mampu tambahkan 10 poin. Dengan hasil tersebut, anak asu Alfa Hari Kusumanegara berhasil mengunci kemenangan atau sumber dengan skor akhir 58-52. Usai pertandingan, pelatih basket putra Papua Hari Kusumanegara mengatakan, kedua tim menampilkan permainan yang menarik. Ia melihat sumber bermain sangat agresif dan pertahanannya sangat bagus. Lebih lanjut, pada pertandingan kedua, Hari sangat mengantisipasi tim basket Banten. Ia mengatakan Banten merupakan juara basket mahasiswa Indonesia dan pernah mewakili Indonesia pada kejuaraan basket di Jepang. Pertandingannya sangat baik ya, ternyata sumber juga persiapan atleta dengan sangat baik. Kita juga... Nah, yang terpenting di Papua ini kita semangat kecil-kecil harusnya bisa pemilang mudah, kita bikin sulit. Harusnya kita bisa tahan bolanya, kita kecuali-kecuali seperti itu. Padahal kita juga lihat sumber bermain dengan sangat agresif, efeknya bagus, kita kecuali-kecuali di awal. Tapi, alhamdulillah kita bisa menang, kita bisa tetap menang dan bersiap untuk pertandingan begitu. Kita tampak baik di pertandingan ke depannya dan ke depannya. Banten, pesawat kuat sekali ya. Dia juara dengan mahasiswa, dia kemarin kuatnya kita di timnas. Ini kita di juaraan antar mahasiswa di Jepang. Kita kuat dengan sekuatnya, tapi kita akan coba memberi perintah kelawanan dan kalau bisa kita mencuri kemenangan itu. Targetnya atau itu... Targetnya atau itu... Target kita sebenarnya juara 2 grup ya, untuk lolos dulu dulu, tapi kita lihat nanti. Apakah kita bisa juara grup atau tidak, tapi itu target kita yang penting, kita lolos dulu dulu. Terima kasih sudah menonton!